Juppe menangis batal nyoblos. Gagal memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah, Ilkada, 2017 membuat Julia Paras alias Juppe meneteskan air matanya. Bagaimana tidak, wanita tersebut sangat menggebu-gebu untuk ikut pilkada tahun ini. Bahkan, ia pun telah menyiapkan segala hal agar dirinya bisa jadi pemilih. Sayangnya, karena kurang beberapa syarat, Juppe harus batal nyoblos Jumat kemo, Sabtu pulang, Minggu Ultah ponakan. Balik lagi ke RS. Saya sudah persiapkan semuanya, KTP, KAK, karena kemarin saya masuk emergency. Terus, saya hari Senin masih observasi, terus tiba-tiba saya sadar pencoblosan besok. Pas tadi jam 7 sudah senang saja, mau coblos, ternyata begini. Kondisi saya belum baik, saya nggak bisa mikirin semuanya. Ternyata, sampai sini dibutuhkan semua berkas itu, kata Juppe saat dijumpai di RSCM, Jakarta Pusat. Air mat mulai mengucur dan membasai pipi kala mengetahui jika dirinya butuh kartu A5 yang diperlukan bagi mereka yang ingin mencoblos di daerah lain di luar alamat KTP. Dengar itu saya kesal, saya ini sakit. Harusnya diberi pemberitahuan dari RS, setidaknya memberikan kemudahan bagi kami yang sakit-sakit ini. Saya dibuat pusing buat surat ini itu, kata Juppe sedih. Yang pasti saya mendoakan yang terbaik buat Jakarta, bisa buat Jakarta jadi lebih baik, jadi acuan daerah-daerah lain, tutupnya. Untuk berita selanjutnya, silahkan like dan berlangganan di channel adrian.com. Terima kasih. Sampai jumpa.